Intro Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Dan dalam sepian bincang Halo Indonesia kali ini Kita sudah melihat ada yang lucu-lucu Karena hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana mengubah limbah plastik menjadi rajutan cantik Kalau biasanya ibu-ibu merajut Itu dengan wall atau polyester bahan-bahan seperti itu Dan identik juga dengan orang-orang tua Tapi ternyata tidak hanya berbahan wall atau polyester Tapi ada bahan lain yang lebih ramah lingkungan Yang bisa kita manfaatkan dari limbah rumah tangga kita Untuk menjadi sesuatu karya yang bisa bernilai ekonomi tinggi sebenarnya nanti Iya dan caranya pun mereka mengumpulkan sampah dulu Menjadi bahan baku baru akhirnya dirajut Nah seperti menggantikan benang Nah ini kan prosesnya cukup rumit ya Karena tidak mudah menggantikan benang dari plastik Nah seperti apa nanti ini cara mereka merajut Dan sehingga membuat salah satu benda baru ya Ya betul sekali kita juga penasaran seperti apa caranya Tapi sebelum membahasnya kita selesikan dulu tanyaan berikut Limbah plastik, koran, dan benang bekas dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang-barang Dengan fungsi baru seperti tas, boneka, tempat tisu, gelang, dan kreasi unik lainnya Karya ini adalah buatan tangan komunitas rajut Bogor Yang didirikan oleh Ari Asih sejak tahun 2008 Membuka kelas merajut untuk masyarakat umum Ari mensosialisasikan dan menerapkan pemanfaatan limbah Dengan menjadikan limbah-limbah rumah tangga yang sering ditemui menjadi kreasi unik dan cantik Kegiatan dari komunitas merajut yang didirikan Ari Asih adalah membuka pelatihan merajut Dan juga menggalang donasi yang berbentuk buah tangan hasil rajutan untuk kaum disabilitas Anak-anak penyintas kanker dan anak-anak korban bencana Melalui kelas merajut, Ari bersama komunitas ini ikut menyebarkan manfaat dari merajut limbah Seperti mengajarkan ketekunan dan kesabaran maupun upaya untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan Pasti Anda tidak menyangkakan kalau karya-karya indah tadi itu berasal dari plastik Saya juga gak nyangka, saya baru tahu loh kalau ternyata plastik bisa dibuat untuk merajut Dan jadi barang-barang yang indah seperti yang kita lihat hari ini ya Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Ari Asih Pratiwi selaku pendiri komunitas Serajut Bogor Dan juga Ernie Ferdian selaku anggota komunitas Serajut Bogor Kita langsung sampah narasumber kita hari ini, ada Bu Ari dan juga Bu Ernie Halo apa kabar, selamat datang di Halo Indonesia Terima kasih Kita apresiasi terlebih dahulu bagaimana kemudian ibu-ibu yang sangat luar biasa Di komunitas Serajut Bogor mengubah limbah menjadi berkah Dalam hal ini adalah karya-karya yang cantik ya Kita ke Bu Ari terlebih dahulu Apa yang kemudian pada waktu menciptakan komunitas Serajut Bogor itu ting gitu Saya mau menciptakan komunitas ini dan plastik Sebenarnya sih kalau untuk plastik itu gak langsung ya Memanfaatkan, tapi kalau untuk bikin komunitas Serajut Bogornya itu Memang apa namanya Saya kemudian suka merajut dari saya kecil Dan terus akhirnya Dan juga sebelumnya itu saya banyak bergerak di bidang literasi Banyak bergerak di bidang buku Nah terus juga saya pikir saya punya kemampuan di bidang rajut Nah jadi kalau buku itu kan identiknya dengan mengisi waktu luang Nah rajut juga begitu Dan akhirnya saya mengajak teman-teman yuk ikut kumpul Ikut belajar merajut Jadi teman-teman yang tadinya sendiri Akhirnya kita berkumpul bersama Awalnya dari cuma 2-3 orang terus sekarang udah lumayan banyak Oke seperti itu Tapi kalau kemudian beralih pada plastik seperti apa? Karena sekarang banyak limbah plastik ya Jadi kita memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengubah Rajutan itu, mengubah plastik menjadi kreasi rajutan yang cantik Berarti tadinya komunitas ini memang komunitas merajut biasa saja gitu kan Menggunakan benang dan belajar tentang merajut Tapi lama-lama kemudian akhirnya yuk kita ubah jadi dari bahan sampah plastik Supaya sampah plastiknya tidak mengotori gitu Ya soalnya kan sekarang bisa dilihat ya banyak sekali limbah plastik Yang baru-baru kemarin ini kan juga ada paus yang mati karena sampah plastik Jadi ya mungkin saya tidak bisa berkontribusi banyak Tapi dengan mengubah limbah plastik ini jadi lumayan Misalnya membuat satu tas itu bisa membutuhkan sekitar 50 kantong plastik Wow, berarti memang sangat mengurangi secara signifikan ya Kalau semua orang juga bergerak ya Nah kita coba beralih ke Bu Ernie Yang juga ikut bergerak bersama komunitas rajut Bogor Untuk kemudian menciptakan karya-karya dari plastik Apakah Bu Ernie ini memang terlebih dahulu gabung di komunitas rajut Bogor Sebelum adanya proyek plastik ini atau pas plastik ini? Sebelumnya juga Sebelumnya saya ikut bergabung Dari benang dulu Dari rajut benang dulu, rajut benang biasa Dan lama-kelamaan setelah ada ide itu Kita semuanya gimana nih Kalau sampah yang ada di rumah kita manfaatkan untuk Membuat suatu produk yang cantik Oke, ide pertama kali keluar dari? Bersama-sama ya Oh bersama-sama Iya, karena banyaknya sampah Ini masing-masing mengadukan Ini loh banyak sampah Ini banyak banget sampah Ini nanti banyak banget sampah Ya udah nih Gimana caranya kita mengendalikan itu Tapi kan terpikirkan Apa yang terpikirkan pertama kali Dari benang Apa benang yang tadinya biasa digunakan untuk parajut Kemudian berpikir untuk plastik Itu kan plastik kan biasanya yang dari kumpulan itu tidak panjang Sementara kan kalau benang kan panjang Nah ini bagaimana memikirkan Sebenarnya ini bisa jadi bahan baku Pengganti benang Itu Apa kita pertama kita googling dulu Gimana caranya Kita ini caranya kita cari Kemudian setelah tahu caranya Jadi kita yaudah kita sama-sama Oke Belajarnya bareng ya Oke kalau kita boleh lagi ke Bu Ari Ada tidak sih kemudian orang biasa sudah dengan benang Terus kemudian mereka harus beralih ke plastik Ada tidak kemudian teman-teman yang merasa Aduh kayaknya agak susah nih Bu Ari Kayaknya harus perlu waktu juga nih untuk belajar gitu Sebenarnya sih iya Memang butuh waktu ya Terutama untuk mengumpulkan plastik Dan terutama juga plastik-plastiknya Memang sebisa mungkin sih bukan plastik yang mudah hancur ya Tapi kalau misalnya memang yang mudah hancur ya Bisa tetap dirajut Cuma ya mungkin nanti ada resikonya Rajutannya Rajutannya sudah dibentuk cantik-cantik Terus nanti hancur gitu Oke Biasanya kan sekarang sudah ada zamannya degradable plastik Jangan juga nanti jadi degradable bag ya Lama-lama menghancur Oke Baik Bu Erna dan Bu Ari Kita sebenarnya nanti mau tanya Sebenarnya seberapa sulit membuat plastik Menyatukannya menjadi Mencara prajut menjadi tas Tapi nanti dijawab setelah jadanya Baik Bu Erna Pemirsa Kami akan kembali setelah yang satu ini Terima kasih